Njir, jadi kan describe 3 components in a cell response to signal Jadi ada 3 komponen, 3 komponen respon cell terhadap signal gitu Misalnya molekul signalnya ini, ini 3 komponennya Komponen pertama dia nyampe, anjir gak penting banget Yang kedua itu dia bind ke reseptornya Yang ketiga aksi, anjir gitu dong Maksudnya, maksudnya suisah buat Jadi dia nyampe pertama Terus dia bind atau melekat Terus baru action Ini gue jelasin ini juga nih Misalnya ada molekul signal transduction gitu Jadi dia kalo dia Ini Kita ambil contoh ini, misalnya dulu Dia bentuknya kayak gini Terus pas udah kena signal molekulnya Dia berubah bentuk kayak gini Dan bentuk-bentuk ini Bakal berubah bentuk inaktif ini jadi aktif Terus misalnya ada short term changes Itu misalnya ada Aktifasi enzim atau Cell movement Tapi kalo yang long term itu dia bisa Apa sih? Nge alter transcription DNA gitu Jadi dia bisa kayak Ejiro gue Gue telah diaktifasi Gue pengen bikin suatu protein Dari DNA ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih